Intro Kasus prostitusi seorang selebgram berinisial TE 26 tahun berhasil diungkap oleh di Reskrim Wumpolda, Jawa Tengah. Sang Mucikari selebgram tersebut pun juga berhasil diamankan di Hotel Wilayah Semarang pada Rabu 15 Desember 2021 lalu. Terungkap tarif yang dipatok Sang Mucikari untuk selebgram cantik tersebut dengan harga Rp25 juta. Dilansir Tribun Jateng.com, Wumpolda Jateng membenarkan telah mengungkap prostitusi artis selebgram TE dan warga negara asing atau WNA asal Brazil. Mereka diperantarai oleh Mucikari, seorang pria berinisial JB 43 tahun. Di Reskrim Wumpolda, Jateng, Kompos, Pol Juhandani Rahar Jokuro memberikan keterangan. Modus Sang Mucikari pun diungkap oleh pihak kepolisian. Sang Mucikari disebut mengatakan bahwa mempekerjakan orang dengan menjadi pekerja seks komersial atau PSK dengan tarif cukup fantastis yakni Rp25 juta. Menurut Juhandani, dari tarif tersebut pelaku mendapatkan bagian Rp13 juta dan sisanya untuk sang selebgram dan juga warga negara asing tersebut. Pegerebekan oleh pihak kepolisian pun dilakukan di dua kamar yang berbeda. Pada satu di antara kamar tersebut, didapati artis selebgram sedang berhubungan badan dengan seorang lelaki. Ia mengatakan barang bukti yang diamankan lainnya berupa alat kontrasepsi, masih tersegel dan yang telah digunakan. Kemudian ada ponsel dan uang punai sebesar Rp13 juta. Pelaku pun diinformasikan bakal dikenai Pasal 2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP. TKP adalah di sebuah hotel di Kota Semarang, di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa yaitu sekitar Rp25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, pelaku, di mana pelaku mendapat keuntungan Rp13 juta. Sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!